Ajang Piala Bupati Batanghari Kades Tangguh World tahun 2024 saat ini memasuki babak 18 besar yang terdiri atas 6 kategori. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Batanghari menjelaskan Ajang Piala Bupati Kades Tangguh World tahun 2024 menjadi wadah promosi potensi desa serta kinerja kepala desa masing-masing peserta. Kepala Dinas PMD Batanghari, Taufik, mengimbal kepada seluruh kepala desa untuk dapat terus meningkatkan kinerjanya, guna memajukan serta membentuk desa yang mandiri. Mengimbal berharap pada seluruh pemerintah desa yang ada di pembukaan petanghari dari seratus-seluruh pemerintah yang ada untuk dapat terus berinovasi dan akan berbagai makin untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan, baik itu juga pemerintahan, pemberdayaan masyarakat untuk terus kita berbenar diri dan mudah-mudahan kita berharap dengan semangat spirit yang kita lakukan insya Allah desa kita akan menjadi desa yang menandu, yang diri, dan tangguh. Dan itu tentunya, selamat ini lari sama-sama terus kita akan membangun dan tidak-tidak terlalu lelah, kita akan terus berinovasi membangun desa yang sama-sama. Lebih lanjut, Taufik juga menjelaskan jika pihaknya akan terus berupaya agar ajang Piala Bupati Kades Tengguut ini akan menjadi ajang tahunan yang diikuti oleh 110 kepala desa dalam Kabupaten Batanghari. Muhammad Aryudha Pratama, Cik TV, melaporkan.